Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Luapan rasa yang terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itulah yang terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tuhan, kembar, kembar, Tuhan, 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 kemanakah, Tuhan, yang sangat, Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 kakinya, perlahan-lahan meresap ke dalam sanubari raksasa Buto Agni. Dan secara perlahan-lahan pula, raksasa Buto Agni yang mengerikan itu, mengecil, mengecil, dan mengecil kembali. Akhirnya, berubah wujud kembali menjadi seorang kesatria, Brahma Kumbara. Bangunlah Kutawa. Bangunlah Adikku Mantili. Semuanya telah berakhir. Oh, kakang Brahma. Rasa syukur yang tidak terhingga. Kakang telah kembali ke alam pelata. Hamba sangat bahagia. Tuanku telah kembali kepada yang utuh, Tuanku Brahma Kumbara. Marilah kita duduk-duduk di sana, di tepi sungai kecil yang sejuk itu. Ajak semua buruh dan para pegawai untuk berbincang-bincang dengan kita. Daulat, Tuanku, kakang Brahma. Oi! Semuanya berkumpul! Kasian mereka. Mereka sangat ketakutan. Berlarian, bersembunyi, bertebaran ke sana kemari. Jangankan mereka. Saya sendiri merasa ngeri melihat wujud Puto Agni. Iya. Aku antar saja kehilangan kendali diri. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur 10 di channel Kesayangan Jadul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawan tentang kejadulan. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur 10 di channel Kesayangan Jadul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawan tentang kejadulan. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur 10 di channel Kesayangan Jadul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawan tentang kejadulan. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur 10 di channel Kesayangan Jadul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawan tentang kejadulan. Kejadian ini benar-benar membuat aku gelap mata. Pandangan mataku berkunang-kunang. Dan aku ambruk. Pingsan. Belum pernah aku mengalami goncangan jiwa sehebat ini. Sampai-sampai tanpa aku sadari. Ajian Buto Agni menerjang sekujur tubuhku. Sehingga aku menjelma menjadi raksasa yang menakutkan. Tapi sekarang aku sudah sadar. Keadaan diriku sudah kembali seperti semula. Meskipun perasaan sakit hati masih bergayut dalam relung hatiku. Saya mengerti kakak. Jika saya seperti kakak. Tentu saya pun akan gelap mata. Mendapat goncangan jiwa yang luar biasa seperti ini. Aku menarik kesimpulan. Tapi apakah tidak ada salahnya juga? Kita mencari keterangan. Siapa pelaku semua ini? Tentu mantili. Dan memang harus. Bukan untuk kita binasakan si perusak itu. Tapi kita ingin tahu. Apa maksudnya merusak gua pantai selatan? Betul kakak. Ada yang datang. Seorang penunggang kuda. Mandur Damang itu! Mandur Damang! Rupanya Mandur Damang benar-benar sudah menjadi kilah. Memacu kuda terus-menerus tak henti-hentinya. Sehingga jarak sejauh itu. Dari sekitar desa Halimun sampai ke sini. Ditempunya hanya dalam satu hari. Tuhanku! Tuhanku Raja Agung Madangkara! Kemarilah Mandur Damang! Hamba! Hamba mengaturkan sembah, Tuhanku! Duduklah dengan tenang. Aturlah nafasmu. Tubuhmu kotor sekali penuh debu. Pakaianmu tidak karuan. Kumal. Dan kau nampak sangat letih. Juga aku lihat kudamu sudah kepayahan. Tuhan! Tuhanku! Hamba, aku terlambat. Hamba memacuku. Akan banyak yang aku tanyakan kepadamu. Daulat Tuhanku. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepul di channel Kesayangan Jabul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawans tentang kejabulan. Daulat Kakang Brahma. Bagaimana, Kak Dan? Buruh-buruh pekerja sudah tenang kembali. Tapi mereka belum bekerja. Sebab menunggu perintah. Iya. Saya perintahkan mereka untuk tetap tinggal di barak-barak yang tersedia. Istirahat dengan tenang. Dan mereka rupanya pun dapat tenang. Sebab merasa aman. Kita berada di dekat mereka. Kasian mereka. Dan mereka ketakutan. Nah. Kau sekarang nampak sudah segar. Daulat Tuhanku. Coba sekarang ceritakan asal mula kejadiannya. Daulat Tuhanku. Begini Tuhanku. Tuhanku. Saya berjalan hilir mudik memimpin mereka. Agar pekerjaan mereka sempurna. Dan ketika saya berjalan naik ke sebuah tanggul. Maksud saya. Saya akan mengawasi wilayah yang dikerjakan secara keseluruhan itu. Saya lihat di sebelah utara. Asap mengepul. Membubung tinggi ke udara. Tuhanku. Hei. Sihat. Di sana ada asap. Ada apa Pak Pandur? Berarti ada kebakaran di sana. Waduh. Kebakaran hutan Pak Pandur. Tarahnya dari Gua Pantai Selatan. Benar. Ayo kita lihat. Yang memimpin pekerjaan di sini. Siapa Pandur? Siatong saja. Atong. Ya Pak Pandur. Kesini. Aku dan Uding akan pergi ke Gua Pantai Selatan. Kalau-kalau di sana terjadi kebakaran hutan. Ya, ya, ya. Kau tetap di sini mengawasi para pekerja. Ngerti. Baik Pak Pandur. Jadi kau berdua dengan si Uding. Pergi memeriksa kebakaran. Benar tuanku. Amba dan Uding berlari-lari. Mengambil jalan memintas. Menerobos lereng bukit sebelah kiri jalur yang menuju ke Gua Pantai Selatan itu tuanku. Lalu? Dan ketika kami sampai di atas tebing. Oh. Jagat Dewa Batara. Celaka. Sungguh mengerikan tuanku. Oh. Dewa Dayang Agung. Ada apa itu? Apa yang telah terjadi? Gua Pantai Selatan yang keramat itu hancur. Terbakar. Wah. Ada apa Uding? Mayak. Mayak. Hah? Waktu gilang dan curagan Astuna tewas. Lehernya putus. Aduh. Waktu gilang. Lehernya hampir putus. Dan curagan Astuna perutnya robek. Khususnya terburai. Oh. Ada pembunuhan. Ayo. Ayo Uding. Ayo. Kita periksa ke sana. Ketepi sungai herang. Sebab di sana buru-buru dipusatkan untuk membuat tempat pelancongan. Wah. Mati. Mati. Semuanya mati. Makna. Memayang. Mem-mem-memayang. Mem-mem-mem-memayang. Ada-ada penjahat di sini. Lari Uding. Lari. 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 Demikianlah Tuhanku. Benar-benar suatu pemandangan yang sangat mendirikan buru-romah Tuhanku. Buru-buru yang jumlahnya puluhan itu semuanya mati. Mayat-mayat berserakan. Tanah menjadi merah oleh darah Tuhanku. Jurakan Batu Gilang dan Astu Nawaknya juga tewas. Tapi retaknya berjauhan dengan buru-burunya. Mungkin mereka melihat penjahat sedang membantai para buru. Lalu mereka berdua melarikan diri. Tapi dapat dikejar. Selanjutnya dibunuh pula oleh para penjahat itu. Iya, iya. Terus, apa yang kau lakukan, Mandor? Hamba dan Uding lari terbirit-birit pontang panting menuju ke Pantai Karang Maja, Tuhanku. Para pekerja yang sedang bekerja di sekitar wilayah Pantai Karang Maja jadi gempar melihat hamba dan Uding berlari-lari sambil berteriak-teriak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hei, berhenti. Semuanya berhenti bekerja. Semuanya kumpul. Dengarkan semuanya. Di Gua Pantai Selatan ada kejadian. Juragan Watu Gilang dan Juragan Astuna tewas. Juga buru-buru semuanya mati. Gua Pantai Selatan dibakar. Hancur. Ayo, semuanya berkumpul. Bersatu. Dan jangan berpencar-pencar. Siapkan senjata kalian. Seadanya. Apa saja yang bisa dijadikan senjata, disiapkan. Golok, linggis, cantul, pisau. Semuanya siap. Di sekitar sini ada pejahat. Siapa yang bisa menunggang kuda dengan cepat? Baik. Aku sendiri yang akan pergi ke desa Halimun untuk memberi laporan. Dan kalian tetap di sini. Jangan berbuat apa-apa sebelum pasukan keraton Madangkara datang. Ayu, Pak Mano, apakah kami harus terus bekerja, Pak Mano? Tidak usah. Tidak usah bekerja. Diam saja. Persediaan makanan sangat banyak. Tidak akan habis dimakan oleh kalian semuanya dalam satu bulan. Sudah. Diam saja. Aku akan segera berantap. Demikianlah, Tuanku. Ambar segera memasuk kuda menuju desa Halimun. Dan pada kedua harinya, bertemu dengan Tuanku Pati Gotawa dan Gusti Ayu Dewi Mantili. Mandor Damang mengakhiri ceritanya tentang peristiwa terbakarnya Goa Pantai Selatan. Brahma, Mantili, dan Gotawa mendengarkan penuh perhatian. Di dalam pikiran mereka, muncul beribu-ribu pertanyaan yang sukar dijawab satu persatu. Semuanya duduk menunduk, menekur, mencari jawab akan peristiwa yang paling rumit itu. Apakah Brahma, atau Mantili, atau Pati Gotawa dapat menemukan jawabannya? Nah, pendengar yang budiman, Marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini. Assalamualaikum. Bahi- Dai, anak-anak sweep. Bahi- manusia web ini seksat. Bahi-